Wow, lihat semua boneka rusak ini. Satu, kehilangan kakinya. Yang kedua, matanya hilang satu. Yang ketiga, setengah badannya hilang. Yang keempat, rambutnya perlu ditata. Dan boneka bayi LOL ini tidak punya lengan. Jangan dibuang ya. Lali lu tahu cara memperbaiki boneka rusak. Bagaimana jika membuat rambut palsu Billie Eilish? Gunakan penghapus cat kuku untuk menghapus riasannya. Hilangkan juga semua rambutnya. Gunakan pinset untuk menarik rambut yang kecil. Lapisi kepalanya dengan plastik tipis. Lalu tisu basah yang sudah kering. Dan beri lem Elmers. Gunakan modeliat warna hijau terang. Buat irisan untuk telinga dan bentuk rambutnya. Buat dua sanggul rambut. Gunakan potongan tipis modeliat untuk membuat poni dan untayan rambut. Semua tahu Billie hanya mengecat hijau akar rambutnya. Cat hitam sanggul dan ujung rambutnya. Warna rambut yang keren! Sekarang ayo kerjakan wajahnya. Gunakan cat akrilik putih untuk garis luar mata dan warna mata abu-abu dan bola mata hitam. Beri garis kelopak mata. Luar biasa! Bentuk alisnya dan cat rambut alisnya. Waktunya merias wajah. Oleskan perona mata. Lapisi dasar dengan kilauan perak. Lapisi bibir dengan cat kuku bening. Tambahkan titik-titik putih. Semua majalah fashion membicarakan penampilan baru Billie. Sekarang rambut palsu yang kedua. Siapkan topi pelindung. Rekatkan rambut sambung. Tutupi kepala dengan rambut. Tampaknya rambutnya perlu ditata. Ratakan rambut dengan alat catok rambut. Waktunya mengecat rambut. Warnai akar rambut dengan spidol hijau dan sisanya dengan spidol hitam. Tampak seperti rambut asli. Terima kasih, aku suka. Pergi dulu ya, aku harus siap-siap untuk konserku. Hadirin sekalian, sambutlah Billie Eilish. Bintang baru yang siap bersinar. Konsernya sangat mengagumkan. Bayi LOL, jangan gusar soal lenganmu. Kami akan mengubahmu menjadi kupu-kupu. Lapisi tubuh dengan modeliat hijau muda. Satu, dua, tiga, empat. Itu yang kita perlukan. Potong sedikit kain sintetis. Tempelkan pada badannya. Tapi tinggalkan ekornya. Kita perlu kawat pembersih pipa dan sulap. Lihat, kita punya empat kaki berkilau. Suka trik sulap kami? Lepaskan sayap kupu-kupu dari hiasan magnet. Ada yang memerlukannya hari ini. Hiasi dengan perhiasan imitasi. Sayap kupu-kupunya sudah siap. Pelintir seutas kawat perhiasan agar lebih kuat. Rekatkan bola kapas kuning di ujungnya. Antena ini tampak keren. Lapisi kakinya dengan lem elmers dan taburkan bubuk kilap. Kupu-kupu kecil membawa debu ajaib di kakinya. Hiasi wajahnya dengan bintang-bintang kecil. LOL kecil senang sekali menjadi kupu-kupu. Sehingga dia langsung terbang ke taman. Bunga-bunga ini baunya harum sekali. Banyak serbuk sari di dalamnya. Semua kuncuk bunga mekar di hadapan kupu-kupu yang indah ini. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berterbangan di tempat yang begitu indah. Aku lupa di mana aku letakkan kakinya ini. Jangan khawatir, Maleficent bisa memperbaikinya. Yang paling pertama adalah bersihkan dulu tubuh boneka. Harus lakukan sesuatu dengan rambutnya. Ayo sisir, dan gunakan alat catok rambut. Itu jauh lebih baik. Gunakan dua modeliat cepat kering untuk buat sepasang sepatu. Bentuk kakinya, dan buat penutup jari untuk sepatu. Gunakan kapas telinga untuk bersihkan kelebihan modeliat, biarkan kering. Sekarang warnai sepatu bootnya dengan cat akrilik hitam. Gambar tali sepatunya. Kita punya kaki yang sempurna. Bungkus tisu tebal pada rambutnya. Lalu tahan dengan jepitan. Buat rangka kawat di atas kepala boneka. Tambahkan dua tanduk. Dan juga buat sisanya dari modeliat. Kerja yang bagus! Pipihkan dua bulatan modeliat untuk membuat bra. Bentuk dengan alat pemodelan. Gunakan modeliat hitam untuk ikat pinggang. Gunakan cat hitam untuk pola seperti ini. Kertas krep ide yang bagus. Kita akan pakai untuk membuat rok bulu. Dan sudah siap! Lapisi helm Maleficent dengan cat akrilik. Sekarang buat sayapnya. Gambar lalu gunting dua potongan kertas busa. Lipat kertas krep dan buat bulu-bulu dalam tiga ukuran berbeda. Rekatkan pada potongan tadi satu persatu. Sepasang sayap yang mengagumkan! Saatnya merias wajah. Gunakan pastel putih memedaki wajah. Tonjolkan tulang pipi dan mata dengan wansa gelap. Cat alisnya. Boneka ini seperti Maleficent sungguhan. Pelindung rawa berkeliaran di sekitar hutan ajaib. Maleficent baik terhadap alam dan alam baik terhadapnya. Kadang dia ciptakan kabut ajaib atau menutupi batu dengan lumut. Para gadis hanya ingin bersenang-senang. Hari ini adalah hari ajaib. Boneka Bratz bisa berubah menjadi bunga. Lepaskan sisa rambutnya. Bunga yang sangat cantik. Aku ingin berubah menjadi bunga botan. Setuju. Lepaskan kelopak bunga. Kau bisa berenang di sini. Dan menghirup wanginya yang menakjubkan. Rekatkan kelopak bunga ke kepala boneka. Tempel beberapa lembar daun di sekitar wajah. Kita juga akan pakai daun-daun untuk buat sepatu dan baju. Sehingga bunga botan punya batang yang bagus. Gunakan pita mengkilap untuk ikat pinggang dan gelang. Tempel batu imitasi di tengahnya. Yeay! Sekarang musim semi. Dan aku mekar seperti bunga yang indah. Boneka ini bisa berubah menjadi nim putri pohon yang cantik. Bersihkan seluruh badannya. Ayo kita buat keajaiban. Kau hanya perlu kawat dan tutup plastik galon air. Panaskan penusuk dan buat lubang simetris. Masukkan kawat di setiap lubang. Dengan ujungnya di luar. Lilitkan kawat ke sekitar pinggang boneka. Tarik ujungnya ke bawah untuk buat dudukan. Sekarang kawat itu seperti akar pohon. Hai! Modelia coklat dan kuning adalah kombinasi yang cocok. Kita mulai dengan yang kuning. Bentuk kakinya, lalu pahanya. Sekarang buat banyak untaian tipis dari Modelia coklat muda. Lilitkan ke seluruh tubuhnya. Buat ada akar menyilang ke salah satu bahu. Gunakan spidol hitam untuk memberi bayangan akar agar seperti realistis. Secara keseluruhan seperti pohon. Kenapa tidak mencobanya? Mungkin tampilan ini akan menjadi populer di dunia mode peri. Ayo rapikan rambutnya. Buat sebagian rambut jadi sanggul. Lingkarkan kawat ke sekeliling kepala. Biarkan sisa rambut ke bawah. Belah di tengah dan tahan dengan jepit rambut. Tambahkan cabang-cabang pohon pada kawat. Lilitkan rambut di kawat dan rekatkan ujungnya. Tidak sabar melihat cabang-cabangku menumbuhkan daun dan bunga. Beri lem Elmers pada ujung rambut dan rekatkan ke kawat. Gunakan pemotong kawat untuk memotong kelebihannya. Rambutnya menjadi cabang pohon warna merah muda. Ini musim semi. Nim seharusnya mulai menumbuhkan daun. Kertas busa yang digunting itu sama dengan daun-daun pohon. Buat bunga-bunga merah juga. Buat potongan panjang bergelombang dan beberapa kotak. Gulatkan ujungnya. Gulung potongan panjang rekatkan kelopak bunga. Apalagi yang kita perlu? Buat atasan berbentuk daun dari modeliat. Boneka kita hampir siap. Akhirnya, saatnya menghias. Rekatkan daun-daun ke cabang pohon dan tambahkan bunga-bunga yang cantik. Dia seperti Nim hutan sungguhan. Sangat menyenangkan untuk kembali ke alam. Semua menjadi hidup saat musim semi bangun dari tidur musim dingin. Cabang-cabang Nim juga bangun dan memekarkan bunga-bunga yang cantik. Kalian menikmati ide-ide kami? Sukai video ini? Berlangganan Lali Lu dan klik belnya agar tak ketinggalan video baru kami.